Halo Assalamualaikum telur Berjumpa lagi dengan saya Lian Menudil Hari ini saya pulang dari pasar Beli ini Cusao ya Ini harganya saya tadi belinya 27 dolar Di kaibu saya belinya Ini masih SS-an niku ya telur ya Lalu saya mau ambil wadah dulu Buat merendam Iki cusao nya Saya taruh di wadah Satu persatu Nah ini nanti dikasih air Direndam sampai penuh ya Terus dikasih air garam ya telur Biar cepat kaitung Cepat esiku hilang ya telur ya Nah ini saya tuangkan air Pokoknya sampai direndam penuh Gitu ya Nah ini ada Lamji Tadi saya beli lamji Ini lamjinya harganya 7 dolar ya telur ya Ini yang besar Kalau ada yang kecil itu Harganya 5 dolar Saya belinya yang Yang besar ini Satu bungkus Saya tuangkan di mangkok dulu Terus nanti harus Dipenyet-penyet Di aduk-aduk ya telur Biar meratang Kalau dimasak Itu Tidak Apa jenis Tidak Tidak Nganu Apa jenis Apa ya Tidak Jadi satu Lalu Lamjinya Maksudnya Terus harus Dilatakan Seperti ini Ini sebenarnya Lamji Ini Sedikit air Sedikit air Oke Siap Saya sisihkan dulu Lalu saya Mau ambil Ini Ada Wamui Ini namanya Wamui Saya menggunakan 4 bayi Cukup ya telur Nah Iki Wamui Lalu saya Mau ambil Sebentar saya Ambil dulu Bawang putih Bawang merah Dan juga Jahe Telur Ini dua saja Cukup Bawang merahnya Terus Sama Tiga siung Bawang putih Terus Satu Pokoknya Sak jempolan Itu Sak jempolan Segini Jahenya Ya telur Yang Oke Siap Kupas dulu Dikupas Disik Nah Seperti ini Oke Dan ini Sudah saya Cuci Bawang Merahnya Bawang putih Dan juga Jahe Ya telur Dan ini Jahenya Saya tidak Kupas Saya Belajar Dua Dicuci Bersih Karena Dengan Kulit Tewai Bisa Dimasak Sehingga Dicuci Bersih Ya telur Nah Lalu Dikeprek Dikeprek Bawang Semuanya Dikeprek Seperti ini Supaya Merasuk Bungunya Ya telur Karena Boskuit Suka Banget Jahe Gak Usah Dikupas Kalau Masak Katanya Begitu Lalu Disini Lalu Saya Ambil Pink Tong Gula Batu Ya telur Segini Saja Cukup Terus Saya Menggunakan Ini Ada Ganjo Ganjo Kalau Di Indonesia Itu Seletri Terus Dibuang Aneh Dan Tidak Aku Cuma Pilih Gagang Gak Pake Dauni Dauni Gak Usah Dauni Buat Masak Yang Lain Cuma Dengan Ini Gagangi Wai Nah Ini Saya Sudah Merebus Air Lalu Masukkan Cusa Disini Airnya Mendidih Ya telur Ya Nah Ada Beberapa Cara Ada Yang Cusa Itu Pake Air Dingin Tapi Kalau Saya Tidak Pake Air Yang Sudah Mendidih Lalu Saya Masukkan Seperti Ini Kalau Sudah Mendidih Seperti Ini Oke Diangkat Lalu Dicuci Ya telur Ya Nah Ini Saya Mau Cuci Dicuci Sampai Bersih Kalau Ada Bulu Bulunya Pokoknya Dijabuti Di Ya telur Ya Biasanya Selalu Ada Ulu Oke Lalu Saya Panaskan Wajan Tuang Minyak Dulu Ini Nanti Saya Mau Tumis Ganjonya Dulu Ganjonya Harus Ditumis Dulu Ya Ben Harum Nanti Waktu Masukkan Dik Cusa Itu Harum Gitu Ya telur Ditumis Seperti Ini Sampai Keluar Aroma Terus Saya Ambil Piring Dulu Disisihkan Jangan Terlalu Lama Ya Tumis Pokoknya Ditumis Tumis Sebentar Langsung Diangkat Disisihkan Di piring Ini Nanti Kalau Sudah Matang Baru Dimasukkan Ya telur Nah Setelah Itu Saya Mau Ambil Cusa Saya Taruh Disini Nah Ini Nggak Usah Dikasih Minyak Dulu Ini Nanti Di Oseng Oseng Dikong So Dikasihkan Dikasihkan dimasukkan, ini baput taruh jahe, baput itu bawang merah bawang putih, terus jahe wamuinya jangan dimasukkan dulu ya ditumis-tumis sampai harum dan setelah itu saya ambil lamwi nya tadi lalu saya masukkan lamwi nah seperti ini, ini ditumis tujuannya benar harum ya bumbunya lamwi oke, ditumis-tumis seperti ini, lalu dimasukkan ini wamuinya bintongnya jangan dulu nanti dulu ya, bintongnya terus dimasukkan ini jusao terus dioseng-oseng ditumis sampai benar-benar merasuk bumbunya ya telur ditumis-tumis dulu jangan dikasih air dulu pokoknya, air nanti sedikit demi sedikit terus ditumis-tumis nah, lalu ini masuk ini air air sedikit pokoknya, masuk air itu sedikit sedikit gitu ya terus bintongnya saya masukkan seperti ini lalu saya tambahkan air terus ditumis-tumis diaduk-aduk pokoknya ini nanti saya saya ngemennya waktu ungkepnya tak pindah di apa kucinnya kuali ya telur kayak ngepo itu ya lalu besi kita ditambahnya air secukupnya ya buat ngemen apa ungkep nah, seperti ini segini airnya cukup jangan terlalu banyak ya nanti kalau kurang bisa ditambah lagi pokoknya juga terlalu oke banget nah, terus saya siapkan ini apa kucinnya kuali kuali ini tinggal masak ya telur nah, saya pakai ini karena kalau pakai ini itu cepat empuk dan juga rasanya itu bisa meresapin telur ya kalau nanti maksudnya kompornya di paten itu bisa umuh belkutuk-belkutuk nah, dituangkan disini semuanya lalu nyalakan kompor ya nah ini kalau kurang air bisa ditambah ya telur ya nah, ini saya tambahkan air sedikit wai lalu di diratakan terus ditutup nah, ini sudah mendidih seperti ini ojolali lewis umur iku kuduni di ora alik dilihat yang apa jenis yang bawah ya telur takutnya nanti gosong yang bawah pokoknya di ora alik seperti ini di walak walik terus diman sampai empuk nah, seperti ini pokoknya di ora arik pokoknya tidak tahan lima menit sekali lima menit sekali harus di ora arik bawahnya takutnya nanti kelet gosong ya telur ya nah, telur ini hampir matang wajah capek telur ini sudah mengental ya melesui kan meletkan telur itu hampir matang seperti ini coba saya lihat dulu nah saya ambil satu nah, ini sudah matang ya kalau seperti ini mokok sui meneh direbus nanti malah copot soko balungan malah tidak api ya telur lalu saya tuangkan ini dimasuk ganjo ini yang ditumis mau nah, ini lalu siap dihidangkan ini matang ini ya telur seperti ini dimasak sebentar 3 menitan ditutup lalu dimatikan kompornya nah, tulur ini sudah matang dan seperti ini nah, ini saya coba lihat dulu wow ini umup begini pokoknya yang jauh wali walaupun sudah dimatikan kompor ditaruh di meja itu masih umup ini tetap umup seperti ini nah terima kasih tulur yang sudah menonton videoku sampai habis semoga bermanfaat selamat mencoba semoga majikan ini sampai suka ya telur ya telur ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu ya terima kasih bye